Saya mau bertanya, apa komoditas yang paling mahal di dunia? Pasti banyak yang menjawab, emas, bukan emas, bukan emas. Ada fakta yang menarik, yang saya dapat dari informasi yang saya baca. Komoditas yang paling mahal di dunia sekarang ini adalah racun dari skorpion, racun dari kalajengking. Harganya 10,5 juta USD per liter. Artinya berapa? 145 miliar per liter. Benarkah harga bisa atau racun kalajengking bisa mencapai 100 miliar rupiah per liternya? Bagi kebanyakan masyarakat, emas, intan, atau berlian adalah benda mahal dengan nilai jual yang sangat tinggi di pasaran. Namun, tahukah Anda, ternyata beberapa benda tersebut masih kalah mahal dibanding dengan beberapa cairan ini? Salah satu contohnya adalah parfum berharga ratusan juta. Lalu ada juga bisa atau racun ular kobra dan kalajengking yang harganya mencapai miliaran rupiah. Hal ini ramai diperbincangkan setelah kemarin Pak Presiden Jokowi mengatakan perihal mahalnya cairan racun kalajengking ini. Nah, biar kamu terus update dan kekinian, malam ini kami siapkan cairan-cairan termahal di dunia versi on the spot. Cairan pertama adalah darah manusia. Eits, jangan salah persepsi dulu ya. Darah hasil donor dari pendonor itu memang gratis karena diberikan secara sukarela. Tetapi yang membuat darah tersebut mahal adalah kantong tempat pembungkus darah tersebut. Mahalnya harga darah ini juga karena harus melewati beberapa pengujian atau penelitian tentang kualitas dan kelayakan darah dari pendonor. Terakhir adalah biaya jasa untuk para petugas yang bekerja di lingkungan unit transfusi darah. Berikutnya adalah cairan bernama Gemma Hydrocybicturic Acid atau GHB. Dalam kuantitas yang kecil, senyawa ini dihasilkan secara alami di dalam sistem saraf setiap manusia, hewan, mamalia, dan berbagai macam buah-buahan. Saat ini GHB, senyawa bersifat anestetik dan sedatif ini, sering disalahgunakan menjadi obat terlarang yang disebut ekstasi cair. Pemakaian GHB dalam dosis kecil akan membuat si pemakai mabuk. Dan jika dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar, senyawa ini sangat rentan menimbulkan efek overdosis dan kematian pada si pemakainya. Mungkin Anda tak menyangka ya, jika cairan tinta hitam termasuk salah satu cairan termahal di dunia. Menurut beberapa orang, perusahaan pembuat mesin printer ini menjual alatnya dengan harga murah, namun tintanya dijual cukup mahal, terutama yang berwarna hitam. Mahalnya tinta hitam ini juga dikarenakan faktor teknologi yang dikembangkan perusahaan pembuat tinta, agar hasil cetaknya berkualitas tinggi, cepat kering, dan tak mudah pudar. Apa cairan termahal selanjutnya? Adalah air raksa atau merkuri. Jauh sebelum manusia mengenal dengan baik zat merkuri, cairan ini dulu dipakai dalam dunia kesehatan dan kosmetik. Namun karena dianggap berbahaya, raksa tidak lagi digunakan sebagai pengobatan, tapi banyak dipakai untuk penggunaan non-medis. Di antaranya adalah industri manufaktur kimia dan elektronik, khususnya untuk mengukur temperatur tinggi. Saat ini cairan raksa diperjual belikan dengan harga 12,5 juta rupiah per liternya. Insulin Dalam tubuh manusia, insulin sebenarnya diproduksi secara alami. Ketika makan, pankreas akan melepaskan hormon insulin yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Tetapi jika produksi insulin alami dalam tubuh ini terganggu, maka akan menyebabkan tubuh menjadi sakit, salah satunya diabetes. Hal inilah yang menyebabkan munculnya insulin buatan yang harganya cukup mahal. Diperkirakan harga insulin ini berkisar 54 sampai 368 juta rupiah per liternya. Sejak diciptakan tahun 1922 oleh Coco Chanel dan Ernest Books, parfum Chanel No. 5 selalu menjadi parfum paling mahal sepanjang sejarah. Harga mahal ini banderolnya ini setara untuk membayar proses panjang dari pembuatan parfum ini sendiri. Menurut The New Yorker, satu botol parfum dari rumah mode Perancis ini membutuhkan ribuan bunga jasmin dan mawar pegomas yang ditanam di belasan hingga ratusan meter persegi lahan. Wow, pantas saja mahal ya. Harga cairan parfum ini bisa mencapai 96 juta untuk per liternya. Puluhan tahun lalu para ilmuwan menemukan bahwa darah kepiting tapal kuda atau horseshoe yang berwarna biru berguna untuk menentukan apakah produk medis terkontaminasi bakteri dan virus atau tidak. Oleh karena itulah, sekitar sebanyak 600 ribu kepiting tersebut ditangkap setiap tahunnya untuk diambil darahnya. Kepiting yang hidup di perairan dangkal ini sangat risikan terinfeksi bakteri-bakteri di pasir. Namun sel eme besait di dalam darahnya akan mengidentifikasi dan menangkap bakteria yang mencegahnya bergembang. Hal itulah yang kemudian dipakai oleh dunia medis hingga saat ini. Di pasaran, cairan darah dari kepiting ini dijual dengan harga Rp221 juta per liter. Banyak yang berpikir bisa atau racun ular King Cobra hanya sebagai penyebab fatal hilangan nyawa manusia atau hewan. Namun kenyataannya, racun ular juga digunakan dalam berbagai keperluan medis yang menyangkut penyelamatan nyawa manusia. Seperti obat penawar, campuran obat penghilang rasa sakit, pengaturan tekanan darah, dan stimulasi transmisi impuls saraf atau otok. Bahkan menurut penelitian, bisa King Cobra bermanfaat untuk pengobatan anti-kanker dan anti-tumor. Oleh karena itulah, bisa dari ular yang mampu hidup selama 20 tahun itu mempunyai harga mahal di pasaran. Beberapa perusahaan medis harus merogoh kocek mereka sedalam Rp563 juta untuk membeli satu liter pisanya. Cairan terakhir, sekaligus cairan paling mahal di dunia adalah bisa atau racun kala jengking. Dalam dunia medis, bisa atau racun ini bisa digunakan sebagai obat untuk lupus, berada rasa sakit, mencegah kegagalan transplantasi jantung, menjadi pestisida alami, dan mencegah kegagalan cangkok vena. Mahalnya bisa atau racun ini disebabkan karena jumlahnya yang sangat sedikit. Selain itu, satu kala jengking memiliki karakter racun yang berbeda, saat dihasilkan ketika untuk membunuh atau karena ketakutan. Ditambah dengan pengolahan yang sangat rumit, membuat bisa kala jengking mempunyai harga Rp143 miliar per liternya. Bayangkan saja, harga ini setara dengan seribu lebih motocopper Pak Presiden Jokowi ini. Dan pemirsa itulah cairan-cairan termahal di dunia versi on the spot. Ingin tahu berbagai informasi update, unik dan menarik? Tonton terus on the spot ya!